Kue putu isinya gula, kalau dimakan enak rasanya. Ade Nona apa kabarnya? Maaf eh kakak suada yang punya. Halo macemace, makanan manis bukan kesukaan saya. Tapi kalau kalian kasih aku kue yang satu ini saya gak bakal bisa tolak. Hari ini saya akan bikin kue putu. Kalau saya, saya lebih suka putu daripada klepon. Tapi kalau istri saya, dia lebih suka klepon. Macem-macem gampang lebih suka yang mana? Kalian termasuk tim putu atau tim klepon? KLEPON! 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 Ini bahan-bahannya. Oke macem-macem, untuk pertama-tama kita akan buat dulu temburan kelapanya. Oke? Oke, kita masukkan parutan kelapanya di wadah yang lebih besar dan tahan kalau dikukus ya. Saya masukkan 2 pinci garang. Sebenarnya saya paling tidak suka kelapa parut di kue putu karena biasanya yang kita beli itu hambar. Karena itu saya akan pakai sedikit gula aren. Daun pandan. Daun pandan. Kita kukus 10 menit. Oke, pertama-tama kita campurkan tepung beras. Dan tepung ketan. Setelah itu masukkan gula, garam. Setelah itu campur yang rata. Campurkan 1 sendok teh pasta pandan ke air. Setelah itu kita akan campurkan air pasta pandan ke tepungnya. Sedikit tips mengenai tepung beras. Saya sering mendapatkan tepung beras yang hasilnya bau. Sudah kurang bagus. Walaupun expire-nya masih lama. Nah, kalau kalian ketemu yang seperti itu. Sangrai saja tepung berasnya. Sangrai beberapa menit, sekitar 5 menit. Nanti akan menghilangkan bau tidak sedapnya. Masukkan sedikit demi sedikit ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, pacem-pacem. Hasilnya seperti ini. Jadi, bentuknya masih seperti pasir-pasir gini. Tapi harus kerasa lembab ya. Kelembaban sangat penting. Kalau terlalu kering, nanti pas kita makan kita rasa kering di mulut. Jadi tidak enak. Oke, setelah itu kita akan saring. Pakai tirisan seperti ini. Untuk membuat halus tepungnya. Kalau kalian ada cara lain yang bisa lebih cepat. Tolong tinggalkan komen di bawah biar aku tahu ya. Karena ini proses yang paling panjang dalam membuat kue putu. Oke. Nanti hasilnya seperti ini. Lanjutkan sampai semua tepung selesai. Oke, pacem-pacem ini sudah setelah disaring. Hasilnya sudah seperti ini. Sangat halus, tapi lembab. Oke, setelah kita saring tepung perasnya. Sekarang waktunya kita cetak. Saya pakai tempat kue seperti ini. Kalian bisa pakai sesuai yang kalian punya aja. Nama syarat. Oke, kita masukkan begini aja. Sekitar setengah dari tempat wadah yang kalian pakai. Jangan ditekan. Karena kalau ditekan nanti tidak matang dalamnya. Setelah itu kita masukkan gula arennya. Sesuai selera aja. Tapi tetap jangan ditekan. Setelah itu kita isi sampai penuh. Seperti ini. Sekali lagi. Setengah dari wadah yang kalian pakai. Gula aren. Sesuai selera. Tutup sampai penuh. Lanjutkan sampai selesai. Selamat menikmati. Oke pacemmace sudah selesai kutuhnya Sudah tidak sabar buat makan Jadi ini teksturnya seperti kue kutuh abang-abang Yang ada kenyal-kenyalnya sedikit Sama persis Oke pacemmace silahkan dicoba di rumah Dijamin enak Dijamin enak Dijamin enak Silahkan dicoba Kalau enak subscribe Oke bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax